Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku sekalian hari pertama ujian kalian persiapkan betul-betul ya dan perlu diperhatikan di sini aturan-aturannya kalian bisa lihat jadwalnya di sini ya Oke ini jadwalnya Oke ini dan kalian sudah diberitahu oleh wali kelasnya kemudian aturan-aturannya yang perlu kalian perhatikan yaitu nih ketentuan ujiannya ya jadi ujian sekolah ini kelas 12 ini dilaksanakan di sekolah ya dan tidak diperkenalkan mengerjakan di rumah dengan tidak diperkenalkan untuk mengerjakan di rumah siswa menempati tempat duduk yang sudah disediakan oleh kandidat ujian setiap ruangan terdiri dari 20 siswa kurang lebih dan kelompok IPA atau IPS yang terbagi menjadi 36 ruangan denah terlampir nanti kalian bisa lihat sini ya pastikan sudah aktif di office.com pada browser Chrome Safari atau dan akuntin terupdate dengan menggunakan akun yang diberikan oleh sekolah ya ingat akun yang diberikan oleh sekolah bukan akun Gmail bukan keempat pastikan sudah masuk pada grup ujian sekolah tahun 2021-2022 yaitu ya ini dia ada terbagi jadi empat grup final UAS 12 ini pas 1-4 final UAS 12 MIPA 5-9 final UAS 12 IPS 1-4 final UAS 12 IPS 5 dan 9 pastikan jangan sampai salah masuk grup ya karena ini nanti mempermudah perekapan nilainya Oke selanjutnya pastikan Nojin 15 menit sebelum ujian maksimalnya dimulai dengan siapkan kertas serta alat tulis yang dibutuhkan ya mengejarkan soal-soal us ini dengan mandiri jujur dengan tanggung jawab sifat memperhatikan penanggung jawab proktor kelas ujiannya kelas 12 Sipa Pak Mursid kelas 12 IPS Pak Diki atau Pak Hilmi yang lain-lain di situ ya apabila ada kendala silakan secepatnya menginformasikan kegunaan masing-masing ingat ya ini kendalanya biasanya tidak dikeluarkan dari grup karena telat atau karena tidak masuk ruangan dan hal-hal lain yang di eh sesuai aturan sekolah kemudian pengapus soal adalah 12 MIPA Pak Suroto 12 IPS Pak Nurudin waktu ujian 120 menit ya dua jam batas akhir nah untuk soalnya untuk yang eksak 40 soal yang non-eksak ada 50 soal Oke yang terdiri ada 35 pilihan ganda lima urayan untuk lembar urayan wajib dikumpulkan ke pengawas ya wajib dikumpulkan kemawas karena itu akan dikombinasikan dengan pilihan gandanya pelaksanaan hujan 13-21 April oke nah ini aturan khusus ini ya ketika pelaksanaan hujan ini yang berbeda siswa mengerjakan dengan jujur dan bertanggung jawab siswa dilarang atau tidak boleh membuka aplikasi lain selain aplikasi teams dan office.com misalnya WA telegram dan lain sebagainya siswa dilarang atau tidak boleh menghidupkan screensaver model layar tidur sehingga pengawas dapat dengan mudah mengecek perangkat siswa apakah benar ini siswa ini curang atau jujur kemudian pelanggar ketentuan di atas akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dengan maksimal nilai ujiannya nol hati-hati ya dengan maksimal ujian ujiannya nol oke dan disini ada absen-absennya kalian bisa lihat disini ya sama ini pengawasnya dan ini skip nah ini denahnya ya ruang satu itu dari mulai dari sebelahnya purpose dan seterusnya jalan sampai 4 5 6 7 naik ke atas ya tangga lantai 2 terus sampai dengan 13 mulai lagi 14 sebelah tangga ya terus narik terus 17 18 19 20 ya ini satu kosong kemudian 21 22 di bawah ya di lantai bawah kemudian muter lagi 23 24 ruang ks 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ada di lantai 2 ya oke mungkin itu mudah-mudahan kalian sukses selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semua